Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Purwakarta istimewa Oke Jadi hari ini saya mau Meramaikan Seperti orang lain Dalam rangka ini banyak yang mudik Jadi saya juga pengen ikutan mudik ya Dan kali ini saya mau mudik Ini mudik Yang Kesatu untuk Ramadhan tahun ini ya Karena saya akan beberapa kali bolak-balik sebenarnya Ini mudik mau ke kampung halaman nih Kampung halaman Di Purwakarta Malang ya Malang Lengah Jadi saya berangkat sekarang Jam setengah sepuluh nih hari Jumat ya Semoga Di jalan lancar Ya kan tidak macet Mau lewat ini Jalur utara Jalur selatan saya Jalur utara banyak wisah Saya mau lewat jalur selatan aja nih Ke ininya Ke Malang Lengahnya Jalur utara Apa mudik Purwakarta Malang Lengah Oke Kasih sih guys Di situ melurbaran guys Aduh motor lagi Tiba-tiba lagi enak nih motor nih Berapa lama sih Purwakarta Malang Nah kalau orang mah Purwakarta Malang Malang sana ya Lama kalau Purwakarta Malang sana mah Kalau Purwakarta Malang saya mah Tidak terlalu lama Ini saya pasti Rekod terus nih full nih Bawa motor mudik pakai motor ke Malang Purwakarta Malang Nengah Nah Aduh ini baru nyampe Parcom Semoga baterai cukup nih Satu nih buat kesana nih Nengah Nengah Belanja Bajurbaran ini teh Banyak yang Ngeunagi Ke yang diutangin gitu Sepertinya ya Atau yang lagi COD Nastar gitu Budik Purwakarta Malang Nengah Wah ini baru nyampe Pertigaan jatil umur guys Masih lama nih guys Kira-kira ada apa aja nih di jalan nih Coba kita cek Wah saya harus bikin thumbnail dulu nih Bentar saya bikin thumbnail dulu ah Mana ya Ini bagus sih kayaknya disini nih Wah nanti aja lah Disitu tuh Tuh Nah ini Geram Geram yang anak kings Ini keren nih Sampai nah ini caranya bikin thumbnail kita lanjut selain naik motor sebelumnya mau diketepat saya bisa juga naik mobil ini nih mobil ijo nah ini kita tiba di gerbang tol Jatilhur jikanea ya persiapan keamanan menjelang mudik arus mudik lebaran 2024 nah ini kita gas kan nampak keburu hujan guys aduh kurang berat sedikit sedikit aja ini akhir-akhir ini hujan terus disini mudik nah ini juga sama nih memudik nih plat B ya oh sama nih hati-hati di jalan semoga lancar jarang lewat sini jarang lewat sini jadi dia gak tahu caranya lewat sini anggung anggung nah jadi memang kenapa disebut rawan kalau mudik karena memang di jalannya itu jalan yang jarang kita lewatin bisa ya mungkin kalau tiap tahun mudiknya setahun sekali makanya tidak jarang gitu ya banyak yang terjadi kecelakaan kayak gitu itu belum juga ngantuk gitu terutama naik motor ya ah mobil juga sama sih sebenarnya ini sambil melihat juga nih ini jalur mudik jalur selatan nih ya wilayah kurwakarta masih kita gas pol guys gas pol guys nah ini juga si tepeh mau mudik waduh tadi ada ini yang naik motor masuk tol nah itu yang saya khawatirkan kalau saya ke Jakarta tuh ya gas pol guys waduh aerob siapa tuh waduh waduh malah udah ngikutin cewek lagi guys wah steam bagus juga disini nih eh jalan masih ini ya masih gak terlalu ramai di kiri kanan ya wah 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 ini kemana nih mau ke kanan oke hati guys kenapa gak dari tadi dicicil dari sana ya gak gak segin guys tuh jalur selatan masih masih cenderung lancar lancar ya meskipun suasananya rame ya rame lancar lah ya ramai lancar jalur selatan nah disini hati-hati nih kayak garawan ya oh 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 bukan jalannya riting riting guys jalannya guys tanjak kaji jantung kelampahan oke info mudik terkini jalur selatan gaskun guys ini belum banyak ya yang mudik gitu ini plate depan sih kayaknya mudik tuh depan kayaknya mudik tuh ini D D D tapi Bandung sih cuman sepertinya bukan yang mudik masih sepi masih inilah masih lancar lah ya segini lah jalur selatan tepatnya ini jalur Purwakarta Bandung ya kalau tol adanya sebelah sana awas guys sebenarnya malas saya menggunakan kelakson tapi kalau gak dikelaksonin ngeri juga ngeri belok tiba-tiba nah ini mudik nih ini mudik nih kelihatan motornya plat B terus bawaannya beda lah ya bukan bawaan dalam kota beda lah yang mudik ciri-cirinya yang mudik nah ini plat B ini mudik nih kelihatannya nih mudik kelihatannya oh bawa-bawa itu wah ya dia bawa kresek gak seperti biasanya lah yang jarak dekat kelihatan ini bukan nih kerja coba kita cek dan ya mudik pasti ke arah sana ke arah selatan ya ke arah selatan ke arah timur eh timur masalah sana timur iya itu selatan bener kan namanya juga jalur selatan ya hei ini baru nyampe benua industri puyum BIP sentra puyum benua sekarang alhamdulillah ramai lagi benua kalau kemarin-kemarin kayak orang tu gak mau gitu ke sini sekarang yang belanja puyum udah mau lagi nih dan kampung halaman saya gak jauh dari sini di belakang desa Sukatani alias di Malang jadi sekarang bentar lagi kita nyampe Malang nih ya gak kerasa ya Purwakarta Malang Nengah gitu ya gak jauh nih kampung halaman saya mah yang penting kan mudik dari perkotaan ke perkampungan ke kampung halaman ya nah jadi masuk ke sini ini nih ke pasar pasar Sukatani kita cek pasar Sukatani terkini oh banyaknya tutup masih pagi masih pada tidur pada peruasa waduh tinggal rame guys nah ya musik di lah ayo ayo musik copyright harus ngomong terus biar gak masuk copyright ini pasar Sukatani penuh padat pasar Sukatani menjelang lebaran pasar Sukatani Purwakarta menjelang lebaran padat ini kampung halaman saya ini kalau ada yang nanya om dari mana Purwakarta nah ini saya Purwakarta aslinya saya malang-mengah meskipun bapak sama ibu bukan asli malang ibu ibu saya malang-mengah bapak bukan bapak saya orang Garut ibu saya orang sini malang-mengah kalau gak salah kalau gak salah keturunannya dari Garunggang lupa saya seluk beluknya ibu ya dari ibu bapak Garut jelas Garut si biuk anjay si biuk pride jadi saya agak sedikit ada aksen-aksen kerasnya keras gitu ngomongnya ya karena memang saya orang Garut ke bawah karakternya aduh timun suri nah ini suri gak hujan nanti nih mudiknya deket saya karena memang dasarnya mudik itu kan dari perkotaan ke perkampungan ke kampung halaman tempat lahir betak dan coba nanti saya bikinin ya sejarah mudik saya bikinin vlognya ya kapan dan kenapa sih ada istilah mudik gitu coba nanti saya mau cek-cek dulu referensinya nih kanan sana ke gunung sembung nah tuh jalan dalamnya mah bagus tadi depannya jelek yang masuk desa Sokata nih kalau yang masuk desa wanglengahnya bagus nah ini daerah saya malang desa malang kecamatan Sokotani Purwakarta ini udah buka belum walau belum buka weh bengkel saya kesana dulu cuman saya udah gak ada rumah disini ada rumah adik ada rumah adik sama rumah kakak saya disini jadi kalau kesini saya berarti ke rumah adik atau rumah kakak karena saya mah disana udah hijrah nah kalau siudan disini siudan mana siudan siudan kemana haji haji my brother kalau lurus ke Sukamaju ke Paranggong eh Paranggong Gunung Parang Gunung Lumbu kesana saya kesini nah ini udah nyampe area saya oke terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe minang mohon maaf lahir dan batin aduh mantap nie terima kasih Terima kasih.